Corona datang, wow, saya hitung stok, kita berapa nih? Tes flow saya parah, tapi saya defense, defense, defense. Produk apa nih yang sekarang lagi ada? Kita bikin masker, masker saya cantik-cantik. Saya nggak miruh yang lain, saya punya desain sendiri. Saya masuk by WA ke pengajian beberapa. Akhirnya insya Allah kita bisa melalui corona ini. Saya Ibu Trias Putri Burniat, owner dari brand Green Craft & Design. Kita berlokasi di Rempoa, Tanggerang Selatan. Karyawan tetap lebih kurang 8-10 orang. Dan yang lain adalah mitra kerja kami, yang dulunya adalah pegawai. Dan saya berhasil menjadikan mereka UKM-UKM juga. Saya mengalami 4 dekade dalam catatan saya tahun 1983. sampai 1986 itu masa-masa pencarian ilmu. Produk apa sih yang paling cocok dan saya cintai. Saya mulai memberi ilmu, banyak saya menulis di majalah. Mengajarkan bagaimana membuat household. Sampai Alhamdulillah saya pernah ke Hong Kong sampai 15 kali. Memberikan ilmu kepada buru migran kita di sana. Karena mereka punya modal yang cukup dan diharapkan mereka bisa menjadi UKM apabila pulang ke Indonesia. Saya melihat Indonesia punya pangsa pasar yang cukup baik untuk sebuah mukena yang Alhamdulillah sudah mulai kemana-mana. Saya pada masa-masa itu saya pernah ekspor ke Itali, ke Jepang, dan beberapa sampai sekarang ya Singapura, Malaysia. Ya, namun tidak dalam hitungan kontrainer. Menghadapi Inacraft dan beberapa pameran itu berulang dari tahun-tahun yang lalu. Seperti di Citos itu kita bisa dianggap stun kita gempa deh gitu. Ya, karena banyak peminat. Tapi pada saat corona datang, wow, saya hitung stok kita berapa nih. Tes flow saya parah. Tapi saya defense, defense, defense. Kita harus bertahan. Lebih baik bertahan daripada kita tutup untuk membangun kembali sangat sulit. Saya kumpulin pegawai, lebih baik kita gimana? Nah, kalau memang perlu kita potong gaji Anda, mereka bersedia. Tapi saya berusaha tidak, namun saya putar otak. Saya akhirnya promo melalui WA, Toktet, memberikan diskon yang lebih. Dengan begitu cash flow kita Alhamdulillah tetap berjalan. Udah gitu kita bikin lagi, produk kapan yang sekarang lagi ada? Kita bikin masker. Masker saya cantik-cantik. Saya nggak miru yang lain. Saya punya desain sendiri. Alhamdulillah pasarnya ada. Ada yang beli 20, beli 25. Saya masuk by WA ke pengajian beberapa. Akhirnya insya Allah kita bisa melalui corona ini. Saya merasakan di masa pandemi ini, fokus Pertamina kepada mitra binaan lebih gencar ya. Mungkin Pertamina merasakan sekali gitu. Bagaimana UKM-nya? Sehingga banyak sekali webinar-webinar yang dilakukan dan pelatihan langsung membuat website, juga bagaimana mengatasi keuangan, itu yang saya rasakan. Terima kasih, Pertamina. Semoga UKM tetap semangat di masa pandemi ini. Yakin, badai pasti berlalu. Ada beberapa tips dari saya. Tetap berjalan, jangan tutup. Efisiensi dari biaya, terus berkarya, mencari produk-produk lain yang bisa mengisi kekuatan dari produk kita. Kita bisa mencari produk-produk lain dan tetap semangat. Yakin Tuhan bersama kita. Teman-teman, mari kita ramaikan. Pertamina Smesko 2020, digitalisasi usaha kecil bikin bangga Indonesia. Pertamina Smesko 2020, digitalisasi usaha kecil bikin bangga Indonesia.